Semangat, doang kena aku ya. Masih aja, udah deket masih gak kena. Tinggal dipasang. Buat dia asap ya. Aromanya, aroma asap. Sub indo by broth3rmax Indonesia dengan segudang etnis serta suku budaya yang beragam. Tersebaran luas di setiap kepulauannya. Dan salah satu yang akan saya kunjungi kali ini ada di Kalimantan Timur. Terima kasih. Selamat datang di Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Dimana kalian bisa melihat tradisi serta adat yang masih dipertahankan. Terutama untuk generasi mudanya. Ini kayak adat penyambutan tamu. Yuk. Saya jelasin dulu deh, kenapa saya bisa pakai pakaian kayak tadi. Saya sekarang ada di Kedang Ipil. Karena katanya, saya ini lagi ngadain ulang tahunnya nih. Sekarang saatnya tradisi penyambutan tamu. Enggak melihat status tamu yang datang, semua disambut sama. Dimulai dari belian menyambut para tamu dengan labong sembari didoakan. Kemudian dilanjut para putri kayangan mengirim para tamu masuk, sembari mengoleskan pupur atau bedak di pipi mereka. Hal ini artinya para tamu sudah diterima dengan baik. Dengan harapan apa yang dilakukan di desa nanti juga diiringi niat baik. Perayaan kayak gini juga bener-bener dimanfaatkan oleh warga disini untuk memperkenalkan budaya kebanggaan mereka. Ini dari kayu apa namanya pak? Ini dari kerungkangnya, kayu kerungkang. Ini kan rotannya. Kas Kalimantan? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Kalau misalkan lagi ada event gede, selain ada pertunjukan budaya serta tradisi, ini juga ada stand-stand kayak gini yang jual souvenir khas dari Kutai Adat Lawas. Salah tentunya nih, ada senjata tradisional mereka. Namanya mandau. Cara pakai ini juga beda. Pegang bawahnya, setarik. Ini ternyata senjata beneran nih. Dan satunya ini berharga 800 ribu. Kalau sekarang sih biasa dipakai untuk berkebun. Kalau dulu ya, bisa dipakai buat terang kali ya. Ngomongin pertunjukan budaya, selain berbagai aksesoris yang sudah terjajar rapi dan siap dibawa pulang, Kedanggipil masih punya sederhana penampilan yang kental dengan budayanya. Seperti tarik kolosal. Harian ini menceritakan keberagaman budaya. Terutama di tanah Borneo. Yang memiliki nilai-nilai kebersamaan dalam perbedaan. Ah, tapi kalau cuma nonton doang gak seru. Dan kayaknya ada nih kebiasaan warga sini yang bisa saya ikutin langsung. Asik, asik, asik. Gimana? Mantap ya. Hehehe. Totalitas pakai pakaian kayak gini, saya mau ikutannya. Masuk ke dalam barisan pawai budaya warga Kedanggipil. Biasanya sih, pawai budaya kayak gini beranggotakan anak-anak muda desa. Dari SD hingga SMA. Masih muda-muda ya? Cocok lah sama saya. Hehehe. Tapi pawai semacam ini memang sengaja dilakukan oleh anak-anak muda. Agar mereka sadar dan makin bangga dengan kebudayaan mereka sendiri. Menggunakan berbagai pakaian adat, serta kreasi dari generasi muda masyarakat. Putai adat lawas. Ini pakaian yang saya pakai. Ini yang bisa saya pakai. Ini yang bisa saya pakai. Ini yang bisa saya pakai. Ini adalah pertarungan yang disebut Bampas. Gak cuma kaya akan budaya serta adatnya yang masih terjaga. Suasana di desa Kedanggipil juga bikin saya makin kagum. Toleransi antar warganya juga nunjukin banget ke saya. Kalau berbeda, gak berarti bukan satu keluarga. Nah, sekarang saya mau nyobain salah satu permainan tradisional warga sini. Ini namanya logo. Permainan khas warga sini. Gak cuma dimainkan sama anak-anak. Orang dewasa pun masih memainkan logo ini. Udah kaya olahraga aja. Kalau dilihat sekilas sih, inti permainan ini adalah mengenai target yang sudah dinyatakan di berbagai titik. FIMS Meskipun aturannya simpel. Tapi secara keseluruhan permainan ini ada lima putaran. Di mana setiap putarannya, ini poin paling tinggi. Ya tiga. Nanti akan diakumulasi semuanya. Nanti itu yang jadi pemenang. Susah sih kalau harus ngejelasin detailnya gimana. Dikut gabung aja yuk. Biasanya permainan ini dimainkan hingga tiga orang yang bermain secara bergantian. Dan tiap pemain dibekali satu ruas batang bambu sebagai pemukul dan satu buah logo. Di tiap putarannya, setiap pemain harus mengenai satu target. Setelah itu baru bergantian. Target logo yang paling jauh lah yang punya nilai tertinggi. Ini muka lagi. Kayak kena. Udah deket masih gak kena. Semoga dua kena kia. Bismillah. Momen-momen kayak gini yang buat saya betah di sini. Keakraban warganya, serta ramah tamahnya. Buat saya gak ngerasa jauh dari rumah. Ha... Oke. Terima kasih. Indonesia yang bagus sudah tidak bisa dipungkiri lagi keindahan alamnya. Gak jauh dari desa kedang upil, kita bisa temuin lagi salah satu hadiah dari sang pencipta. Air terjunkan dua raya namanya. Airnya yang gak terlalu besar dan bentuknya yang bertingkat jadi ciri khas alam yang selalu punya cara menunjukin keindahannya. Oke ya, tapi kayaknya ada yang lagi pake baju bampas tuh. Ngapain ya? Ini namanya Pak Murdad. Beliau emang biasa melatih olahraga bampas sama anak-anak muda warga Kedang Ipil. Kepas air terjun di sini dijadikan tempat latihan karena memang banyak nih batuan datar yang cukup luas untuk berlatih. Suara gemericik air dan hawa yang sejuk jadi obat dikala letih saat latihan. Bersenjatakan luas bambu dan pakaian berbahan dasar kulit pohon jomo, bampas dimainkan oleh dua laki-laki. Aturan permainannya pun dihitung setiap pemain berhasil memukul bambu dari sang lawan. Seru banget. Dan jangan salah, untuk satu set baju bampas ini bisa dijual hingga 8 juta. Emang kaya ya budaya kita? Saya mau tanya-tanya Pak, tadi lihat dari jauh ini ada olahraga bampas. Ini memang asli tradisi olahraga di sini apa? Asli dari sini. Karena pakaiannya dari keli kayu. Jadi namanya olahraga bampas. Jadi setiap acara mereka harus panas anak-anak muda. Zaman dulu kan panas namanya bampas, dia berpemerahi kulit, dia tetap semangat. Jadi memang dari dulu olahraga. Kalau misalkan dulu sendiri, ini dipakai untuk memperebutkan apa sih Pak sebenarnya selain jadi olahraga? Selain kampung, jadi ada saling mengadu-mengadu kan, lalu dia nantang. Itu caranya nantang dulu, mas. Sebenarnya pakai tarian itu. Itu rempas tuh. Orang-orang pacaran itu juga gitu. Yang misalkan saya, iya. Bisa aja Pak Murdat. Tapi ada benernya juga sih, dibandingkan kotok-kotokan dan jelas, ini persaingan diseluruhin lewat olahraga. Selain lebih sportif, kan jadi kelihatan nih kualitas dari Sanfria. Tapi gak cuma berhenti disitu, bampas juga bisa dipakai untuk memutuskan hal lain. Seperti wilayah kekuasaan, hingga hak waris di satu keluarga. Jadi semua bebas menantang lawannya dengan teladisi bampas. Asal tetap mengikuti aturan yang ada. Di Kedang Ipil, gak cuma orang tuanya yang mati-matian menjaga adat desanya. Anak-anak mudanya pun turut andil. Salasatnya di budaya tarinya. Kayak Dinan dan teman-temannya ini nih. Ini tari ngasak namanya. Ngasak berarti berladang atau berhumah dalam bahasa kutai. Dan sesuai namanya, tari ini bercerita soal kehidupan para petani. Biasanya sih, dalam satu pertunjukan dilakukan oleh tiga orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Full penampilan. Dari yang memainkan alat musik, sampai para penarinya, semuanya anak-anak muda. Keren. Salah satunya Vina. Vina sendiri sudah lama nih belajar tari ngasak. Keliat aja tuh, harinya udah gak pake mikir. Keliatan banget ya, kalau ini udah jadi kesehariannya. Meskipun gerakannya sederhana, justru jadi kesulitan tersendiri. Salah gerak sedikit, keliatan banget bedanya sama yang lain. Nah, kalau udah gitu, siap-siap aja di marahin sama Vina. Hehehe. Yuh, gak sih salah nyawanya, harap ayah nyawa sis. Harap ayah nyawa salah, lain tagi-nya. Tadi kan ga mau pake besis. Ibuah. Harap, apa? Oh, maaf, apa. Mulai lagi. Ayo, pulai, pulai. Oh, kipatlah lawas lang udah latihan. Anjong. Begini nih, kira-kira kalau Vina dan temen-temennya lagi menampil kantar yang khas desa mereka. Kede banget ya kalau udah pake-pakaian lengkap. Berceritakan kehidupan warga sekitar, keren ini emang patut banget justariin. Apalagi sama anak-anak muda kayak mereka. Bah, gak liatnya. Nahin ikin matkan kaipa, murraya etaan. Harus etan penakaa. Mas pahalikkan, abpajan etan bana. Kauka. Endor. Endos. Endos. Intro Di desa Kedang Ipil, sebagian besar wilayahnya masih didominasi hutan. Gak heran kalau warga di sini juga menggantungkan hidupnya dari alam. Salah satunya dalam memproduksi gula aren. Gula aren udah jadi bahan pokok kalau di sini. Makanya banyak warga yang berprofesi sebagai pembuat gula aren. Salah satunya Pak Suryadi. Ia melanjutkan usaha milik orang tuanya. Dan kalau di total, ia memiliki 6 pohon aren. Ini tergolong banyak loh, karena susah untuk memiliki 1 pohon aren yang siap diproduksi. Biasanya keseharian Pak Suryadi sendiri dimulai sejak subuh dengan mengumpulkan tabung berisi nira atau air dari pohon aren yang nantinya akan diproduksi sebagai gula. Tidak lupa juga meletakkan tabung yang nantinya akan ditinggal sembari memproduksi nirai yang baru diambil sebelumnya. Kalau semua tabung sudah terkumpul, saatnya mindain untuk dibawa pulang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ambil wangin, gue ambil muka dulu dong. Hati-hati ya memindahkannya. Jangan sampai tumpah kayak sebaresan. Jadi gak enak sendiri. Maaf ya pak sir. Ada lagi nih yang penting setelah memindahkan nira ke dirijen. Yaitu mengasapi bumbung atau tabung ruas tempat menampung nira. Fungsinya agar sisa-sisa nira di dalam tabung tidak mengerak dan mengurangi kualitas nira. Oh iya, semua alat yang ada di sini. Dari mampingan panan, alat panjat, sampai untuk mengasapi tabung. Semua pasuri adi yang buat sendiri. Hebat ya. Udah ya pak mentok ini ya. Udah mentok. Udah. Tinggal dipasang. Buat dia asepin. Oh, langsung gak kena. Hmm, aromanya... Aroma asap. Pak, ini kan tau-tau hujan. Sebenarnya gak ada yang kita tahu lah. Tapi proses ngasepin, ngambil nira, tetap jalan ya pak. Ya tetap. Itu biarlah apa pak? Kenapa gak istirahat dulu pak? Hujan? Gak bisa istirahat. Masalahnya kalau istirahat kan dia airnya asam. Oh, gak bisa dipakai biasa. Gak bisa jadi gula. Padahal harus produksi terus ya pak? Ya, padahal ya. Setiap hari itu harus ada produksi. Tapi pak, ini kan masih tradisional banget ya pak. Tanya gak sih sebenarnya pak. Ada mesin ataupun lebih modern lah biar mempermudah nih bapak dalam produksi kan. Jadi bisa lebih masal kan. Ini mau. Kalau ada yang apa itu, istilahnya memperhatikan masalah ini. Ini bisa dibilang komoditi pekerjaan warga. Iya. Penghasilan daerah sini. Yaudah. Jadi pak, kita lihat lagi di asapnya. Nanti keburu kering semua malah gak bisa dipakai. Iya. Asapnya, mantap. Bisa dikelihat nafas. Kalau sudah begini, tunggu sampai besok pagi baru bisa dipakai lagi. Saatnya proses memasak nira. Untuk bisa berubah bentuk seperti ini dibutuhkan waktu setengah hari sambil sembari terus diaduk sesekali. Dan yang unik lagi, biasanya sembari menunggu matang. Warga juga memasukkan singkong untuk ikut dimasak di dalam rendaman gula aren. Namanya singkong direbus, bikin gulanya meresap ke dalam. Ditambah lagi, di bagian atas masih bisa disiram oleh gula aren cair tambahan. Sedap! Selesai dimasak, tinggal didinginkan. Dan untuk mengecek apakah gula aren sudah siap dicetak adalah dengan memasukkan sedikit gula aren ke dalam mangkuk berisi air. Ini penting loh, untuk melihat tingkat kepadatan yang menentukan kualitas si gula aren nanti. Nah, kalau udah ngentel kayak gini, bisa langsung dimakan juga nih. Dia kayak makan permen, tapi cuwi-cuwi gitu. Ini aman kan ya, Pak? Ya, aman. Kayak dodol. Wah, bahaya kalau sayang gue. Yang ada belum dicetak, udah habis duluan dicemilin. Udah cukup dingin, saatnya dicetak. Biasanya, seukuran panci besar ini Pak Sur bisa menghasilkan empat batang gula aren. Hah, tenang rasanya kalau pekerjaan udah selesai. Berarti tinggal makan-makannya aja kita, Pak. Kan sayang singkongnya. Kalau dingin, hehe. Enak. Endol. Endos. Makannya jangan pakai nasi, Pak. Mantap. Kenang IPL emang kaya banget ternyata. Dari adat budaya, alamnya, dan terutama masyarakatnya. Yang membuat Indonesia makin beragam. Indonesia, bagus. 4. Tepes, bagus. Pes, bagus. Muzik, bagus. 5. Perger asiat. 9. 10. 9. 11. 11. 13. 14. 12. Terima kasih telah menonton!